hai oke balik lagi sama gue Aldirais di channel terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR will nah kali ini gue pengen kasih sama kalian tips untuk beli mobil salah beli bar iya nah ini samping gue udah ada Mas Ibnu apa kabar Mas sehat ya Mas Ibnu ini kebetulan dia dari ini Acelera Acelera pabrik ya dari pabrik nih makanya gue langsung datengin arah sumber yang bener-bener paham supaya kalian itu kalau misalnya mau ganti ban itu nggak salah karena ban itu tuh banyak banget tipenya bener ya ada yang tipe-tipe apa namanya ekonomi lah ada yang di atasnya lagi di atasnya lagi datasnya lagi banyak makanya sekarang kita akan bahas satu persatu yang gini Mas Ibnu udah mau datang ya nah sama-sama nah ini ban yang pertama akan kita bahas ini adalah Eko Plus ah apa ini Mas Ibnu ini ban betul bener sih iya iya keunggulannya apa oh keunggulannya oke untuk Eko Plus ini dia lebih untuk daily use karena dari tipe akselerang untuk dari ring 14-15-16 biasanya untuk daily use use price-nya pakai untuk Eko Plus kenapa karena dia ini sudah memang biasa digunakan untuk OEM oh maksudnya biasa digunakan untuk mobil-nobil velgnya OEM atau originalnya dari kendaraan tersebut biasanya kelebihannya apa sih si Eko Plus ini dia silen teknologi kemudian low noise juga maksudnya nggak begitu berisik ya semua untuk merek akselerang memang dengan teknologi yang tadi gua sebutin itu sangat silent dan low noise low noise jadi memang lebih ke low price ya istilahnya memang ban murah berarti ya kan gua bilangnya ban murah bukan ban murahan tuh ya untuk day use memang untuk kendaraan yang original oke berarti kalau misalnya nih kalian pakai velg standar gitu kan velg OEM nah salah satunya kalau nggak salahin Eko Plus ini juga lifetime-nya lebih panjang ya dibandingkan dengan yang lain nah ini apalagi kalau misalnya kalian misalnya mobilitasnya tinggi tuh mobilitasnya tinggi cocok banget apa kayak apa namanya sekarang ini taksi online ya kan nah ini ban Eko Plus ini sangat rekomen rekomen kenapa karena dia umurnya panjang ya jadi kalian nggak perlu sering-sering ganti ban oke ini yang pertama Eko Plus harganya lebih murah ya kan lifetime-nya lebih panjang tapi nggak murahan oke selanjutnya ban selanjutnya nah untuk selanjutnya ini adalah ini favorit gua karena ini juga gua pakai di obri gua pakai di bagian belakang ini pakai acelera PHI R ada yang nggak pakai R ada yang PHI ada yang PHI ada yang PHI R tapi sama sebenarnya nah kelebihannya apa nih kalau PHI R ini lebih ke speed lebih ke speed oke ini maksimum maksimumnya sampai berapa speednya ini 120 belum ada masih over 120 kalau 150 boleh ya tapi kan nggak boleh iya kan di atas batas itu di atas batas itu boleh tetep boleh boleh tapi ya tetep kan safety lah iyalah intinya kan tetep safety karena ini juga sering dipakai balap juga betul karena apa untuk PHI R ini lebih ke apa namanya yang tadi high performance tires high performance tires oke dan satu lagi kalau untuk yang hobi modifikasi cocok banget buat pakai PHI R ini karena apa dia sendernya lebih lentur dan juga tarik-menarik ban seperti itu oke misalnya kalau misalnya pakai velgnya lebar gitu ya pengen bentuknya donat segala macam cocok nah dia juga asimetris ini ya istilahnya ya jadi kanan luar sama dalem itu beda cara untuk pembuangan airnya nggak terjadi aqua planning ini cocok banget oh dia aqua planningnya lebih bagus ya betul 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 oke kalau masalah harga harga dibanding eko plus berarti lebih mahal dong lebih mahal ini lebih mahal ini lebih mahal ini tapi tetep ekonomis nggak pakai istilahnya nguras kantong bener harganya oke lah oke lah cincay lah harganya kalau itu modifikator cocok lah kayak gini cocok banget banyak kok udah banyak banget anak-anak modifikasi anak-anak motorsport yang pakai ban ini PHI karena gue sendiri pun slalom belakangnya pakai ban PHI iya supaya nggak terlalu rigid mas betul kalau karena kan slalom kan ngepot ngepot gitu kan kalo gue pakai yang 651 yang semi slik itu pasti lebih berat lebih berat lagi karena dia lebih nempel nanti kita bahas juga nanti kita bahas juga nanti kita bahas juga intinya untuk mobil eh untuk tenda ban yang ini BYR itu yang tadi gue bilang dari awal dia cocok untuk speed kemudian style juga dapat terus safety-nya itu pada saat track licin dia menghindari aqua planning tadi oke nah ini kan asimetris Boleh dibalik gak sih Sorry bukan dibalik Rotasi boleh gak Bisa di rotasi gak Rotasi Tapi tidak terbalik Dari bentuk sidewall yang ada ya Karena Luar di luar Dan di dalamnya Dia sudah ada Label khusus disini Oh berarti gak bisa di rotasi Tentu hanya paling pindah belakang depan aja Pindah depan belakang aja Iya Ini gue suka sih kembangnya tuh Nih Cakep Oke Selanjutnya Setelah PHIR Kita punya 651 Kita ambil lagi dulu Nah ini ban favorit gue Ini 651 Sport Dari Acelera Ini Ban semislik Apa itu semislik Jelasin mas Semislik itu Dia bisa untuk Pergiatan Motorsport Seperti balapan Terus kemudian slalom Berbedaannya dengan yang tadi PHIR Dia lebih halus Untuk kembangnya Dan satu lagi Ban ini sudah dipakai Sama Mas Akbar Rais Iya Buat drifting Kemudian di luar negeri pun sama Dipakai drifting juga ya? Betul Di Amerika kalau gak salah? Yes di Amerika Bahan lokal bro Ya kan bikinnya di Bogor Udah nyampe ke Amerika Berarti dia bisa speaking-speaking Inggris dong? Bisa Kayaknya ya Dari yang 651 Sport ini Kita ada dua tipe Oke Tradeware 100 dan tradeware 200 Oke Nah tradeware itu apa tuh mas? Tradeware itu lebih ke kompon ya Kompon itu ini ya? Bahan karet ini ya? Dia dibikin lebih soft dan gak kasar Untuk tradeware 100 Kegunaannya itu khusus untuk event Misalkan pembalap Event motorsport berarti? Iya motorsport Kayak drifting terus kemudian slalom Cocok lah pakai ini Yang untuk tradeware 100 Berarti 100 itu dia lebih lengket? Yes Semakin kecil tradeware itu semakin lengket berarti? Handlingnya juga cukup bagus ya Handlingnya juga lebih enak? Terus yang tradeware 200 itu cocok kalian yang bukan istilahnya pembalap Tapi pengen Tampilan mobil? Seperti pembalap Iya Ini sih sebenernya lebih main ke fitment sih kalau menurut gua Misalnya contoh lu pakai velg yang modelnya itu lebih sporty ya kan? Palang-palang gitu ya Palang 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan? Pokoknya yang model-model velg racing dipakein ban ini tuh cakep banget boy Cakep Pakai 651 Apalagi kalau misalnya lu cari fitmentnya itu yang meaty Meaty-meaty tuh yang bandanya ngotak gitu kan? Ini paling top ini Paling cocok 651 sport Ini 651 ini Dia dibandingin sama PHI Lifetime nya gimana mas? Lebih boros ini Ini lebih boros? Waduh Karena kan penggunanya beda yang tadi dengan PHI Lebih boros untuk dari pattern yang PHI Iya betul PHI aja lah orang sama Jadi dia lebih aman dan lebih awet dari kelasnya Misli Bentar, lebih aman tuh dalam artian Lebih aman dalam berkendara? Yes Karena gripnya tadi kan sudah dibilang Dia komponennya lebih soft Komponennya lebih soft? Kan ada dua komponen tadi itu 200 dan terhadapnya 200 Seperti itu Makanya dia lebih safety atau lebih aman Dan lebih awet dari kelas semisli Oke oke Berarti ini bisa menjadi pilihan juga nih Kalau misalnya Kalian suka banget ngebut-ngebut di jalan Saran saya jangan pakai PHI Pakai 651 Selain dia performanya maksimal Ya kan? Lebih aman kan? Ini lebih aman untuk ngebut Tampilannya juga lebih cakep Lebih sporty Sporty banget boy Ya kan? Naik brio jadi berasa pakai BMW loh? Mungkin bisa ya Nah, kalau ini Ini ban yang sering dipakai di mobil-mobil gede SUV Iya, ini ada 4x4 ada juga Ini Acelera Iota ST68 Apa kelebihannya? Iota ST ini seri untuk ban yang tadi sebutin SUV, Proviver juga bisa Untuk mobil-mobil besar ya Kenapa ST68 itu tuh Apa namanya? Singkatan? Silent Technology Oh, ST itu Silent Technology Kalau 68 singkatan dari apa itu? Tanggal 6 bulan 8? Dan gak bisa disebutin Memang itu punya pabrik Punya pabrik? Itu kode pabrik? Gak boleh Oke Tapi ST-nya sendiri Silent Technology Silent Technology Kenapa Silent Technology? Karena memang benar-benar silent banget Untuk pakai Iota ini Biasanya kan kalau untuk ring besar Atau lebar-lebar Seperti mobil SUV Dan buat kekal impact Mereka ini Sangat Berisik? Ganggu sama yang berisik Ya, kayak Uuuuh Ya, sebetul Gitu ya Di Acelera Iota ini Sudah gak ada yang namanya Ngedengung Atau apalah Berisik itu Dengan Iota ST68 ini Oke Punya mobil SUV Atau 4x4 aman Nih Yang punya Sepajero Fortuner Harrier Apa lagi ya Lexus Lexus Pokoknya Pak Yang Fendernya gede-gede Mobil-mobil gede Pakai ban ini ST68 Menghindari yang namanya noise Kalau untuk left timenya gimana Mas? Ini dia Patternnya ini gak? Dia sama Kalau dia sama Berarti dia bisa dirotasi ya Nah Apalagi bisa dirotasi Boy Ya kan lebih irit Karena Kadang-kadang Gak bisa sebelah doang Yaudah rotasi Puter Ganti ke kanan Ganti ke kiri ya Kiri belakang Bisa Untuk harga gimana nih? Harga sudah pasti Lebih tinggi Daripada yang Tipe-tipe yang kita Sudah bahas tadi Betul Karena memang dia Available-nya di ring-ring gede ya Khusus Memang betul Paling kecilnya di ring berapa dia? Ini paling kecilnya ada di ring 17 17 ada ya? 275 berarti ya? 27 265 27 Ya 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 Dan dia pun banyak serinya Dari mulai ring 17 Sampai ke ring 24 24? Ada Coba Ada gak yang pake velg ring 24? Komentar di bawah Gue sih belum pernah pake Ring 24 Bener-bener Aku sediain Akselnya ini Sangat varian banget Untuk ukurannya Ukurannya ya? Dari ring 12 Sampai 24 Dari ring 12 Sampai 24 Sampai 24 Cuman kalo kita kebetulan Jualnya dari ring berapa ya? 13 doang ya? 14 14 ya? Dari 14 bawah Kalo kita kebetulan Tapi gak apa-apa Oke Ini worth it Bagi kalian para pengguna SUV Sekarang kita bahas Bahan selanjutnya Nah ini bahannya Lebih Lebih ekstrim sekarang nih Bujuk rayuuu Nih Liat Gini dong Kan pamerin velg Gini 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 Ini Waduh gede banget nih 12,5 Wih Udah beda ya Ukurannya Ukurannya beda ya? Bukan kayak 265 gitu-gitu Lagi bukan? Ini akselera MT-01 Atau mood train Mood train Mound train Oke Atau Kalo orang dari saya sebutnya Kembang kasar Kembang kasar Ini untuk offroader Ban pacul Betul Untuk offroader Biasanya Atau Misalkan yang tadi SUV Pengen gaya-gaya offroader Cetak pamerin Ban MT-01 ini Dia juga banyak varian sizingnya Size-nya juga banyak Betul Nah ini kayak gini-gini Maksudnya apa mas? 12,5 ini maksudnya apa? 12,5 ini dia ketinggian Tinggi ini Iya Ketinggian dari Ban ini Lebarnya? Lebarnya Ini di 3 Oh ini ya Ini 33 x 12,5 33 x 12,5 33 itu lebar Lebar telapak 33 mm Milimeter Terus kemudian yang 12,5 ini adalah Tinggi Tinggi dari si bannya Oke Ringnya Ring 20 Kalau itu kita ngerti Iya kan yang 33 ini Gue kadang-kadang kurang paham 33 itu maksudnya 33 apa sih? Meter? Apa-apa? Millimeter dia dari sini Jadi kelebaran Oh dari sini sampai sini Berarti 33 mm Mungkin dengan Kalau gue gak salah sebut Nanti Tadi rebu Iskir lagi Itu misalkan kayak 285 Nah Nah seperti itu Nah kan kalau 285 kan Emang millimeter kan? Nah kalau 33? Karena ini ukurannya American size Oh Seperti itu Kalau yang 285 itu ukuran Indo lah ya Kasarnya Kalau udah 33 kayak gini Berarti jatohnya udah ukuran luar Ini udah harus coakan fender lah Udah pasti Pakai lift kit? Yes Nah ini kelebihannya apa ini? Kelebihannya dia Selain Di Apa? Yang jalan kasar tadi Dia juga Sudah dilengkapi dengan Silent Technology juga Jadi yang berisik-berisik tadi Itu udah gak akan kedengeran Walaupun lu pake di Jalan Asphalt Yang biasa Tapi tetap Pasti lebih berisik lah ya Dibandingkan dengan Iota misalnya Kita seberisik Yang kembang kasar Yang biasanya Orang-orang kita sering Wah kalau ban kasar mah Berisik pasti Iya Kalau pake MT Sudah diredam lah ya Tidak akan seberisik Yang kalian pikir Dan ini pun sudah Gue boleh nyebutin gak Kemarin kita habis sponsorship Boleh dong Boleh ya Kita sudah sponsorship Acaranya namanya Sumatera Tribute Tau gua Sumatera Tribute Tau Itu dari Jambi Sampai ke Medan Mereka pake MT01 Semua mobilnya Iya Udah 16 hari Tidak pernah ada masalah Selama mereka Roling dari Jambi Sampai ke Medan Oke Sudah teruji Seperti itu Mau Jalan lumpur Batu Sampai basah pun Itu aman Seperti itu Ini MT01 kita Cuman memang Kalau misalnya Kita mau pake ban ini Budget Ngocek kantongnya Pasti lebih mahal ya Pasti lebih mahal Karena Bahan yang dipake Lebih banyak Dan spesialnya Karena pattern Yang ada di sini Itu Dia lebih mahal Iya bener Oke Ini MT01 Udah Selanjutnya Ini yang terakhir ya Ini yang terakhir Ini yang terakhir Dan ini Pendatang baru Acelera Omicron CT Wah ini penyakit Mas Beda itu Beda Bukan Saya pikir Omicron yang lagi rame Kita sudah ada Namanya Omicron Dari dulu Iya dari dulu Sebelum Pandemi Sebelum pandemi Oke Ini apa CT itu apa CT itu Core strain Core strain ya Iya Bedanya apa Sama MT Bedanya sama MT Dia ini Lebih halus Daripada MT Tetapi Bisa juga Di track yang kasar Bisa di tanah juga Gitu ya Maksudnya ya Berarti ini Mungkin kalau misalnya Kita ngomongin Kalau untuk di asfal Mungkin lebih friendly ya Dibandingkan Yang MT01 Dibandingkan yang MT01 Ya Bener-bener Berisiknya hilang Berisiknya hilang Iya lah Memang dibuat Untuk Yang tadi Antara asfal Antara asfal Dan tanah Dan tanah Seperti ini Oke Ini hanya ada di ukuran Untuk SUV aja Sama 4x4 Cacau banget Iya Ini gue pake Buat di Fortuner nya Tim HSR kita pake Ada ya Ada Iya kita pake Ini Omicron CT Dia memang Dia gak terlalu Gak berisik sih Maksudnya dengan Kalau kita liat kan Kalau kembangnya begini-begini nih Biasanya kalau kata orang Pasti berisik lah Mobilnya Gak Aman Aman Gue pake Tadi kita ada silent technology Dan kemudian low noise Seperti itu Oke Cuman emang harganya pasti lebih mahal Harganya lebih mahal Daripada MT tadi Masa? Yes Karena ukurannya juga khusus Dan tidak Tidak banyak size ya Belum ada lagi Banyak-banyak size Kayak itu tadi Mungkin ini akan ditambah Oke Nah Jadi kurang lebih Itu tadi beberapa line up Bun yang bisa kita Jabarin ke temen-temen semua nih Balik lagi Kalau lo mau ganti bun Harus tau dulu kan Fungsinya buat apa? Mau pake untuk daily kah? Untuk balap kah? Untuk gaya kah? Pasti Tagline kita kan speed and style Speed and style benar Jadi walaupun istilahnya Mau pake echo flash Yang untuk Lebih ke daily tadi Sampai ke ukurannya cc Kita tetap bisa bergaya Sesuai dengan keinginan Sesuai dengan keinginan benar Ada pertanyaan Bang Salah gak bang Kalau kita mobil daily Tapi mau pake Bannya ban-ban semislik Buat balap Gak salah Gak salah Gak salah Kan balik lagi Sah-sah aja Kebutuhannya Betul Karena buka Ya tidak pasang Iya Karena semua ukuran kita Semua pattern kita itu Sudah sangat seksi Yes Mengikuti Sudah SNI lah ya Yes SNI udah pasti SNI udah pasti Yang berlaku di Indonesia Betul Tidak hanya Indonesia Karena kan kita 90 negara Apanya 90 negara? Otomatis Semua regulasi di dunia Kita punya Jadi Jangan salah Akselera itu Walaupun bikinan Bogor Walaupun bikinan Pabriknya di Bogor Pabriknya di Bogor Produksinya dalam negeri Produksinya dalam negeri Tapi 90 negara Udah diekpor ke 90 negara? Luar biasa memang Dan tidak akan kesulitan Kalau cari Ban akselera Karena banyak banget saiznya Dari Sabang sampai Kita ada toko Betul Nah Untuk lebih patentnya lagi Sebelum kalian ganti ban Kalian dateng dulu Ke toko HSR Ya Kalian tanya-tanya dulu Sama tim kita di setiap toko Ini kayak sekarang nih Kita ada di metro nih Ini Metro rims ini ada di Hajinawi Daerah Fatmuwati Mas Iya loh Bisa Sekalian bisa fitting-fitting dulu Nyobain dulu Bannya udah sesuai apa belum Ya kan Bisa Jadi gini Kalian gak usah perut takut lagi Aduh Apalagi misalnya kayak cewek Ya kan Kadang-kadang kan cewek kan suka males ya Ah takut Ntar gue dibongin Gak perlu takut Ya Kalian tinggal dateng Bang somai bang Somai Kenapa jadi somai? Ya Laper Ya Pokoknya gak perlu takut Kalian tinggal dateng ke toko Curhat Nanti Tim kita di toko Pasti akan bantu kalian Untuk dapetin Fitment terbaik Dan Sesuai dengan fungsi Dan kebutuhan kalian Terutama ukuran untuk Ban Ban ataupun velg Semua Pokoknya pasti kita bantu Oke thank you Mas Ibnu Sama-sama Mas Nanti Susah terus Buat Acelera Biar semakin mendunia Udah 90 negara Berarti masih kurang berapa negara lagi Banyak Minggu kita nyebutin negara ya Mudah-mudahan seluruh dunia kali ya Mudah-mudahan seluruh dunia Ini satu kebanggaan juga HSR bisa jual produk-produk dari Acelera Kenapa? Karena Dari tadi Dari Bogor From Bogor To World Ya Buat dunia Gua adalah seluruh diri Jangan lupa Ingat velan Ingat HSR Thank you Mas Okay